Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan youtube channel istana langit ketujuh semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat-sehat saja dan bahagia selalu amin amin ya robbal alamin jadi teman-teman di video kali ini kita akan ngasih saran teman-teman ya atau ngasih tip ngasih solusi semoga bermanfaat teman-teman ya untuk tanaman jagung teman-teman ini merupakan jagung NK212 teman-teman yakni gimana kita akan ngasih sarannya ini jadi teman-teman kalau kita nanam jagung itu terutama ya yang di perbatasan gini lahan kita dengan teman kita kan gini ada jarak ada spasinya cukup lebar nah yang di pinggir ini per lubangnya itu kasih tiga teman-teman karena dia tidak mengungap ya dia tidak di tengah-tengah kalau di tengah itu bahasanya panas itu harus dua saja teman-teman biasanya kalau di tengah tiga itu nanti kecil-kecil nah bedanya kalau yang di luar ladang kita maksudnya yang di perbatasan punya teman kita ini sama kita ini kan ada spasi seperti ini ini ada ruang lebih teman-teman jadi tidak apa tidak tidak panas di dalamnya ya ketika ada selah tidak turun hujan makanya hasilnya akan seperti ini teman-teman setiap di wilayah perbatasan dengan teman kita ya ladang kita itu per lubangnya dikasih tiga seperti ini teman-teman itu hasilnya akan seperti ini gede-gede nah ini ini lagi hasilnya gede-gede teman-teman ini tip dari kita ya istana langit ketujuh ngasih tip semoga bermanfaat teman-teman ya disini lagi kalau ada yang mungkin satu seperti ini teman-teman karena yang lainnya itu mati teman-teman bisa jadi gitu ya kan enggak semua itu terkadang harus hidup teman-teman ya kalau jagung ini nah ini lagi ini tiga lagi nih nah gede-gede lah teman-teman pokoknya khusus yang di perbatasan teman-teman antara jagung milik teman kita dan jagung kita jadi disini ada spasi ya cukup lebar nah itu kita kasih tiga teman-teman seperti ini nah gede-gede kan loh pasti enggak ada yang kecil yang satu biasanya kalau di tengah pasti ada yang kalah teman-teman kalau di tengah naruhnya kasih tiga harus dua kalau yang di tengah-tengah ini dua kalau yang di pinggir berbatasan sama ladang milik teman-teman kita dikasih tiga enggak apa-apa karena ada spasi ada jarak disini ada ruang teman-teman jadi gitu teman-teman ya ini ada lagi teman-teman ini dua kalau dua ya seperti ini ini karena yang satunya mati teman-teman ini ada lagi tiga ya gede-gede teman-teman pasti ini kalau di perbatasan seperti ini ini lagi tiga ini jadi gitu teman-teman ya tiga gede-gede nah jadi gitu teman-teman ini tips atau saran mungkin teman-teman belum tahu ya jadi gitu teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe-nya dan tentunya agakkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Istana Langit Ketujuh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati